Ternyata Malaysia gak kalah canggih dan modern dari negara Singapur Kita lihat transportasi ini yang menghubungkan antara kedua negara Dan transportasi Malaysia-Singapur ini adalah salah satu yang terbaik dari yang pernah ada Dan juga kita akan melihat tentang ekspresi Matsaleh dan Mina Saleh yang begitu takjub Dan mereka menghela nafas panjang serasa gak percaya ada transportasi secanggih ini di Asia Bahkan ia katakan bahwa ini adalah lebih nyaman daripada kita berada di dalam pesawat sekalipun Nah transportasi seperti apa itu dan kita akan melihat secanggih apa transportasinya kita kupas disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di RSFN channel Halo guys apa kabar anda semua disana tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik Baik saja juga keluarga kita semua orang yang kita cintai yang orang kita sayangi Semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa terkecuali Amin Oke hari ini aku akan membahas tentang alat transportasi antara kedua negara yaitu Malaysia dan Singapura Ya juga sebaliknya guys ya Jadi transportasi ini bolak-balik dari kedua negara ini guys ya Dan disini kita lihat bagaimana kecanggihannya bagaimana kenyamanan transportasi ini sangat-sangat diakui oleh para wisatawan Termasuk dua wisatawan asik ini atau disebut bule Kalau di Indonesia disebut bule guys ya Nah kita sebut disini Mat Saleh dan Mina Saleh yang merasakan Menikmati kenyamanan serta kecanggihan yang ada pada transportasi ini Oke sebelum kita mereaksinya alangkah baiknya bagi kalian yang belum support Silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell Agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Yuk langsung saja kita mereaksi Jom dalam hitungan mundur 3, 2, 1 Jom dalam hitungan hari ini dan kita sangat mencari Karena kita akan beradaan dengan bus yang terkini terkini Dan kita akan beradaan dengan perasaan yang terkini Dan kita baru saja beradaan di Singapura dengan teman Dan kita tidak tidur banyak Jadi kita tidak menunggu untuk beradaan dengan kecanggihannya Dan kita akan menemukan untuk beradaan dengan teman Karena ini bus yang terkini sepatu di sebuah Tidaknya Random bus stop Oke sedang menunggu di Altebos Oh ini dia guys ya Oh ini seperti bus yang ada Double Decker nya guys Baik Oh dia lebih memilih Di atas ya Wow single seat ya Wow sangat nyaman sekali ya Oke Jadi saat ini Sedang masih berada di Singapura ya Oh ini berhenti sebentar untuk pemeriksaan Paspor ya guys ya Seperti itu Oh foto juga ya Wow Singapura ya Keluar dari Singapura Oke ini biaya cukai Malaysia guys So about 10 minutes after scanning out of Singapore We made it to Malaysia's customs And it was very simple process I think we made it before all the other buses here So there wasn't a line We just got in and out And now it feels like we're back home in Malaysia Because we were just here for 30 days Exploring the entire country So if you want to watch those videos You totally can and you should because they're great We're back home Welcome to Malaysia Welcome to Malaysia Back home welcome to Malaysia Wow sedapnya Ini Makanannya juga Tepat duduknya juga Kerusinya nyaman ya Wow santai betul ya masalah ini Oke guys kita pause ya Baik terlepas ini siapa pemiliknya Siapa yang membuat Siapa yang memproduksi GESIA BAS ini Namun Antara BAS ini Kalau aku pikir Dan aku lihat Ini adalah BAS Salah satu BAS yang terbaik Yang pernah ada GESIA Atau itu Diproduksi oleh Singapura Baupun baik Malaysia Namun Di antara kedua negara ini Tentu Bisa dapat bersaing Dari segi transportasi GESIA Kita lihat Oke Wah Senyaman nyamannya Sedang berada di dalam Bas seperti ini Situasi kita Ini Situasi yang paling selesai Yang terbaik Reklin kembali Lepas ke atas kecil Lepas kecil Terbaik Wow ada banyak fitur Yang diberikan guys Wow Ini mempunyai Situasi masas yang terjadi Jadi Situasi yang terakhir Hai regular plug down here you're comfortable five stars totally five stars would recommend menawarkan kecanggihan yang luar biasa guys Oke kayaknya ini udah sampai di Malaysia ya guys aku rasa sih kita lihat disini Bukit Gambir Bukit Gambir tadi ya guys Oke sedang berada di Hikeway ya Wah disini pun jalannya juga besar-besar guys Tet Y school Oke Oh welcome to Malaysia wow menarik guys We're back in Kiel We're back in Kiel Walaumah sekali guys Bish bosnya begitu modern Oh Oh ini seperti tempat yang terpencil gitu ya Oh tapi ada pantai guys So the bus drops you off at Virjaya Times Square which is one of the biggest malls in the center of KL and fun fact This is where I rode the roller coaster right inside the mall Oh But now we're going to our Airbnb and we'll tell you more about the bus ride and give you some tips See there Oh Oh Dan kita lihat ya apabila di dalam perjalanan seperti itu kita lihat di pemandangan kiri kanan ada perkotaan gunung-gunung tinggi guys Luar biasa disana I'm sorry Very clean Our new home The little studio smells good It smells clean A new spot in KL I'm surprised We have a kitchen A bed Oh Terima kasih telah menonton! 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 mengingatkan kualitas dari negara itu sendiri so semakin hari semakin maju Malaysia juga semakin memberikan yang terbaik bagi warganya juga warga asing yang ada di sana baiklah demikian dari video aku semoga anda semua terhibur dengan video ini dan aku mohon undur diri mohon maaf ada kesalahan dan juga silapan aku mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh